Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai bro ensis Sekarang di media sosial Sedang ramai beredar konten Dengan isi polisi dagelan Anak Cina ancam tembak Jokowi Dibebaskan dengan dali Lucu-lucuan Anak pribumi ancam penggal kepala Jokowi Langsung ditangkap dan diancam hukuman mati Selamat datang Di negara bagian RRC Yang bernama Indonesia Banyak nih yang nanya ke gue Itu bener gak sih bang? Gue jawab Kalau itu gak bener alias Hock Kenapa? Ya karena pas kebetulan tim gue juga Yang nanganin perkara RJ dan HS Dalam kasus RJ Dia dibawa umur sedangkan HS Sudah cukup umur dan sadar hukum RJ tetap kita proses Hukum tidak memandang Dia keturunan Cina, pribumi, dia kaya Atau miskin Semua sama kedudukannya Di mata hukum Setelah kasus RJ Dinyatakan lengkap P21 Penyidik Jatan Ras Langsung melakukan tahap 2 Yaitu menyerahkan tersangka Dan barang bukti Ke Kejari Jakarta Barat Pas kebetulan juga Gue ikut nyerahin tersangkanya Ke Kejari Jakarta Barat Disini asal lo tau Disini tugas polisi udah selesai Oke Paham bro Ensis ya Terus ada lagi pertanyaan Bang Kenapa kok gak ke blow up Nah disini RJ dibawa umur Dan kena undang-undang perlindungan anak Mangkainya sidang tertutup Untuk umum Dan wajah pun harus di blur Berapa eponisnya bang Itu udah bukan kewenangan kepolisian lagi Silahkan entetanya langsung ke Kejari Ataupun ke Kasipidung Jakarta Barat Disini udah paham ya bro Ensis Dan untuk kasus AS Sekarang masih Di proses Atau kasus sedang berjalan Untuk rekan-rekanku Dan saudara-saudaraku Bijak dan cerdas lah Dalam menggunakan media sosial Saring sebelum sharing Salam Indonesia Damai NKI 1% Harga mati Merdeka